Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AI News Papua Pemerintah Kota Jayapura melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 menutup sementara pasar tradisional Yoteva selama 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 27 hingga 29 Juni 2020 Selama 3 hari pasar tradisional Yoteva Bepura Kota Jayapura akan ditutup sementara Hal ini pasca dilakukan rapid test di pasar Induk Yoteva Baru selama 3 hari sebanyak 1.948 pedagang pasar yang menjalani rapid test dan dari hasil ditemukan 394 pedagang pasar yang reaktif Dari jumlah penyebaran COVID-19 di pasar terbesar di Kota Jayapura dan tertinggi kisaran 20,22% dari jumlah pasar lain yang tingkat penyebarannya hanya berkisar 13 hingga 15% Ketua gugus tugas penanganan COVID-19 yang juga selaku wakil wali kota Jayapura Rustam Saru menerangkan penutupan pasar Yoteva ini benar-benar dilakukan selama 3 hari sesuai kesepakatan masing-masing pihak dan sementara pedagang yang reaktif menjalani isolasi mandiri hingga ada hasil swab Hari ini sudah dengan jadwal telah kami sama-sama kesepakati bahwa hari Sabtu benar-benar pasar Yoteva telah kami tutup secara totalitas tanpa ada aktivitas termasuk pedagang dari depan jalan masuk pasar dari arah barat juga dari arah timur semua kosong dan aktifitas jadi sebetul-betul pedagang semua komitmen ini kita terima kasih yang kedua hari ini kita buktikan juga dari gugus tugas bahwa akan membersihkan pasar sehingga hari ini tim dari gugus tugas telah kami terjukan ke lapangan pertama tim penyemprotan ada 10 personil dan 1 mobil dan car dan mobil pikap menyemprot semua tempat-tempat jualan mereka di samping itu Ketua Pansus DPRD Kota Jayapura Yuli Rahman meminta kepada pedagang pasar setelah pasar tradisional Yoteva dibuka pada selasa 30 Juni agar setiap berjualan baik sebelum dan sesudah wajib membersihkan diri hal ini guna meningkatkan kepedulian bagi para pedagang tersebut begitu nanti pasar ini dibuka kita minta itu masyarakat harus sebelum berjualan dia harus kasih bersih sebelum dan sesudah berjualan itu harus di sekeliling tempat jualan harus dikasih bersih kalau tidak punya apa tidak punya kemauan tidak punya niat baik untuk menyelesaikan atau membersihkan sampahnya sendiri tidak bisa itu harus perlu kepedulian dari pedagang itu sendiri ditambahkan rusam taruh dengan penutupan pasar selama 3 hari maka pedagang pasar juga diminta patuh pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dirinya juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung untuk menutup pasar ini guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Jayapura dari kota Jayapura Darul Metakina News Jayapura melaporkan selamat menikmati